Cukup bukan aku Sebentar, sebentar, sebentar Sebentar, sebentar, sebentar Soalnya kamu tau kan, soalnya HP ku Connect di Youtube sama di Facebook Jangan sesekali, jangan sesekali Nyebut nama agent, namamu sendiri Tadi aku nanya namamu, kan belum Connect mah, makanya aku boleh nanya namamu Jangan nyebut siapa-siapa, kamu cerita Aja ya, tak dengerin ya sayang ya Soalnya masuk di Youtube gitu loh Ceritahu sayang Oke, oke, oke Aku gak nyebut nama Nye agent sih Cuma aku punya cerita Sama Jay Yuni Aku kan Belum kenal sama agent itu Sebelumnya ya, agent itu yang Sari masjid dan aku yang baru Terus, aku dapet Masjid kan itu dari temen Anak-anak yang Suka nyariin masjid dan temen Gitu loh ceritanya ya Terus Sejenis calo Atau cuman ngenalin aja Sejenis calo atau cuman ngenalin aja Temenmu itu loh Dia udah biasa Dia udah biasa kayak gitu Mungkin bisa dibilang calo ya Jay Yuni Oke, hoa terus Nah, aku dari sebelumnya Dari awal aku kan udah ngomong Aku minta dicariin Bobo Cuma jaga Bobo Satu aja di rumah Aku kan bilang gitu Aku gak mau lebih dari satu cece Aku maunya sendiri Aku bilang gitu Nah, dia juga bilang gitu Ini ada Bobo satu Apa, cecenya mau finis Nanti kamu gantiin yang itu Eh, nah ini baik Kurangnya Sermas cuma sama Bobo doang Terus aku oke ya Nah, setelah Beberapa Minggu kemudian Bilang Ini si nenek Rumah nenek Kena covid Si nenek Pulang ke rumah Anaknya Sama pembantunya Itu pembantunya yang lama Di situ udah Berapa Berapa bulan Udah pulang-pulang gitu loh sih Oke Di rumah anak itu Udah ada dua pembantu Anak Thailand Sama PL Terus Aku bilang gini loh Nah, itu katanya Si neneknya pindah sementara Nah, kok sampai sekarang Udah berapa bulan aja Kok gak pulang-pulang loh Nah, kemarin Cece yang lama Aku Aku tanyain Nah, itu Mereka kok gak pulang-pulang Dari rumahnya anaknya Aku bilang gitu Itu Cece Pindah ke sini Kemarin kan Alasannya Itu ada covid Yang kedua ya Bahaya mungkin Kesepian lah Karena di rumah Cuma aku sama Nenek Nah, sekarang kamu ngomongnya Gitu Aku bilang gitu Kemarin Waktu aku belum Tandai tangan kontrak Kamu ngomongnya Enak Ceh Disini bebas Ceh Cuma sama nenek doang Ceh Sekarang kamu ngomongnya Nenek kesepian di rumah Jadinya nenek Pindah ke rumah Anaknya Dia tak akan datang gitu Aku yang gak mau Tandai tangan lah Lagian agent itu Aku juga gak kenal Aku bilang gitu Ceh Terus Nah, terus Aku gak Apa-apa Bayangnya Gak nyaman aja Kalau lebih dari Satu pembantu Gitu lah Ceh Kalau ada Tidak pembantu Aku gak nyaman Nah, ini posisi Visa Anu nunggu Visa Aku masih di Rumah Majikan lama ini Ceh Terus Visamu sudah turun belum? Belum Kapan turunnya? Gak tahu Oh Prosesnya sampai mana? Itu surat Surat-surat Kontrak Finish Finish kontrak saya Baru minggu kemarin Tak kasih ke Agensi Terus kira-kira Kamu bisa minta balik gak? Dimana Mintanya Ceh Yang dibilangin Aku tanya gini Itu Pak Apa Kalau Alamat Nenek Yang ditempati Sekarang Tidak sesuai Dengan alamat Yang ditulis Di Kontrak kerja saya Apakah nanti Itu gak Jadi masalah Saya bilang gitu Kamu udah masalah Kamu udah masalah Kamu ada masalah Kesini Dia malah bilang gitu Ceh Terus aku diam Bukan jelasin Kok malah ngancam gitu? Malah nanti Ceh Ya Allah Ceh Aku Bingung Ceh Juni Aku Aku demen banget Lihat Ceh Juni Di Itu Di FB Jangan terpesona Sama omongen Kayak Bisa Bisa Nyami Banget Gitu loh Ya Allah Aku Benar Aku gak Kena sama sekali Sama itu Oke Sebenarnya Menurut Samen itu Terlalu khawatir Dengan keadaan Yang sebelum Samen jalani Sekarang pertanyaannya Samen pribadi Ngerasa gak nyaman Ya gak usah melangkah Yaudah bilang aja Dikengsel Daripada Ntar nunda-nunda Orang kecewa Bener gak? Terus? Setelah itu? Eh Samen cari majikan baru Aku Aku gak usah Aku pengen Gak pulang Ke Indonesia Kamu finish kontrak Mas sayang Gak usah pulang Indonesia Iya Kamu finish kontrak Gak usah pulang Indonesia Sayang Ceh Juni Ceh Juni Ceh Juni Aku Ditolongin Bisa Bisa pindah Nenggani Sampean Bisa Sebentar Nolonginya Seperti apa? Gak ada orang Yang bisa menolong Kamu Kecuali kamu Sediri Pertanyaannya Kamu maunya Apa dulu Sayang? Aku itu Itu takut Di rumah majikan Ada tiga pembantu itu Yaudah Kamu bilang sama agentmu Gak mau Cancell Kamu mau cari majikan lagi Ambil paspormu Kontrakerjamu Kalau kamu merasa Tidak nyaman Di tempat kita Banyak Dokumen kamu itu Semua Sudah saya masukkan Ke imigrasi Kamu ada masalah Kamu ada masalah ya Kalau ada masakan Terus ini Gitu Mbak Dokumen boleh masuk Di imigrasi Kamu juga bisa Cancel Itu Kamu belum masuk Majikan Sudah di ancam agent Seperti itu Aku tidak tahu Seandainya kamu Sudah masuk majikan Dan terjadi masalah Siapa yang akan Membantu kamu Tidak ada Aku sudah Bayangin Tidak ada Terus Ngapain diterusin Soalnya Agent Aku kayak gitu Makanya Sekarang Ngomong sama dia Terus Satu Satu Kamu tanya Pribadimu Malam ini Kamu sembayang dulu Kalau kamu mantep Tidak mau kesana Besok pagi Kamu ngomong sama agentmu Saya Cancel Dan kalau kamu Didenda atau apapun Selama pengenselan Tidak didenda Kecuali kamu sudah Medikal Kalau kamu medikal Ya ganti uang medikal Berarti kamu ya Ganti uang medikal Aku gak tau ya Satu-satu agent beda ya Kasaran orang ngomong Kalau mau bayar Gak apa-apa Bayar aja Medikalnya itu Terus kamu ambil Surat medikalnya itu Kamu bisa ganti agent Gak harus ke aku Kamu boleh kemana pun Kamu mau Tapi ingat Pastikan Kamu pingin aja Yuni Cuman sekali lagi Aku bukan berarti Mempengaruhi kamu Terus pingin kamu Pindah ke aku sayang Cuman dari cara Aku emang Aku emang Gak tau Kayak ada Chemistri sama C. Yuni Gak tau Aku belum Kenal sama C. Yuni Belum pernah Ketemu sama C. Yuni Gak tau aku Terima kasih Terima kasih Jadi intinya Intinya Samean Harus memantapkan diri dulu Karena hari ini Mungkin kamu terlalu takut Lebih baik Malam ini kamu berdoa Minta sama Tuhan Dan jawaban Tuhan Besok pagi Kamu telpon agentmu Bilang sama agentmu Bahwa kamu tidak Mau meneruskan Yaudah gak apa-apa Dan kalau kamu Diancem Suruh didenda Atau apa Laporin ke KJRI Jalan satu-satunya Cuman KJRI Yang bisa membantu Karena KJRI Sudah mengatakan Tidak ada yang bisa Didenda Dari TKW Gak boleh didenda Itu nanti Saya misalkan Misalkan itu nanti Saya Saya udah Udah ngambil semua itu Saya langsung lari ke C. Yuni Bisa Bisa Pasti bisa Satu Kamu finish contract kan sayang Finish Finish contract Gak saya pulang Indonesia Bisa kecuali Kami pulang Indonesia Minus-minus Kontrak Dua kontrak Wow Bagus aku tunggu loh Kau juga ngapusin Kau kayak mbak-mbak Yang liani Kayak ngomong Goli aku Goli aku Habis itu gak jadi Goli aku Dihapusin agent Goli aku Meneh Aku pengen Duit Duit Agensi Kelenayamnya Aku Dukum Dokumenku Deimigrasi Sebentar 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 Dokumenmu Tidak pernah Ada di Imigrasi Yang asli Tetap ada Di agent Jadi Tidak perlu Diambil Dimanapun Semua data Itu ada Di agent Memang Sudah dikirim Ke imigrasi Tapi data Asli Masih ada Di agent Sayang Konsulat Indonesia Itu cuma Membutuhkan Satu hari Untuk kontrak Kerja saja Jadi Gak perlu Dekengan Kalaupun Aku bantu Kamu Itu salah Sayang Kenapa Sesama agent Gak boleh Bertengkar Ngerti gak Gak boleh Itu salah Aturan Aku Gak percaya Diri Gitu Mana Mungkin Aku bisa Melangkah Itu Hak kamu Dan kamu Bisa cerita Sama Kak Jerry Kamu punya nomornya Kak Jerry Gak sayang Jangan karena Kamu sungkan Dan takut Kamu Kalah Di situ Ini masalah Kecil Yang bisa Menjadi Masalah Besar Kalau Kamu Tidak Cepat Menanganinya Paham Jadi Gak perlu Takut Karena Aku udah Bilang Malam Ini Kamu Doa Dan Jawabannya Besok Kamu Telepon Agentmu Dan Kamu Bilang Kamu Udah Minta Gak Bisa Kamu Gak Mau Intinya Seperti Itu Gak 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 Yang Bisa Memaksa Kamu Sayang Kecuali Kamu Sendiri Ya Aku Takutnya Cuma Nanti Ada Masalah Aku Harus Pulang Ke Indo Tidak Pulang Ke Indo Itu Seneng Seneng Balik Ke Sini Anak Masih Kecil Aku Gak Mau Nangis Seperti Yang Kemarin Waktu Berangkat Ke Sini Gitu Oh Faham Tidak Mbak Gak 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 Berani Enggak Doa Dulu Seminta Sama Tuhan Karena Ingat Samen Harus Ada Keberanian Sendiri Satu Kedua Samen Minta Sama Tuhan Juga Jangan Cuman Berusaha Tapi Tidak Meminta Sama Tuhan Intinya Tuhan Itu Yang Pertama Baru Berusaha Itu Yang Bagus Pasti Kamu Bisa Karena Untungnya Kamu Hari Ini Tau Keseandainya Gimana Kalau Visamu Turun Baru Kamu Tau Ngerti Nggak Kamu Masih Bersyukur Itu Kemarin Waktu Tanda Tangan Kontra Lembaran Lembaran Baru Itu Lembaran Kosong Itu Yang Suruh Tanda Tangani Aku Masih Kosong Alamati Majikan Mana Nanti Setelah Kamu Tanda Tangani Ini Langsung Saya Berikan Sama Majikan Biar Dia Nisi Biar Dia Tanda Tangan Ejen Bilang Gitu Makanya Aku Nggak Tahu Alamati Nenek Itu Masuk Penumpang Di Alamati Anak Atau Alamati Nenek Sebenarnya Alamat Alamat Bukan Masalah Alamat Bukan Masalah Alamat Bisa Diganti Kontra Kerja Nggak Bisa Diganti Cuma Alamat Di Imigrasi Bisa Diganti Sayang Seperti Mertu Aku Yang Tanda Tangan Dia Terus Habis Itu Karena Dia Dia Nggak Pingin Tinggal Di Sana Sendiri Aku Bisa Kirim Surat Ke Imigrasi Dan Pindah Alamat Rumah Sayang Tidak Masalah Jadi Pindah Alamat Tidak Ada Masalah Kalian Terlalu Takut Sendiri Jadi Apakah Ilegal Atau Tidak Tidak Karena Pindah Alamat Kan Imigrasi Memberikan Surat Ametmen Jadi Kalau ada Surat Ametmen Tidak Ada Masalah Apa Yang Jadi Masalah Sah 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 Sekarang Pikiran Pikiran Kini Cey Yuni Kalau Agen Tanya Kayak Gitu Apa Kemungkinan Kemungkinan Si Nenek Alamat Numpang Di Alamate Anak Itu Soalnya Pembantu Yang Dua-duanya Itu Ngambil Juga Dari Agency Itu Sebentar Mbak Yang Semen Khawatirkan Sekarang Apa Semen Cuma Khawatir Beberapa Pembantu Ya Udah Intinya Alamat Seperti Apa Dan Gimana Intinya Semen Tidak Mau Betul Nggak Sudah Loh Gak Usah Dibahas Itu Bohong Atau Asli Karena Kalau Kamu Fokus Dengan Mereka Membohongimu Kamu Nggak Akan Bahagia Udah Cukup Kamu Nggak Suka Yaudah Nggak Suka Namanya Orang Nggak Suka Yaudah Berhenti Paham Nggak Jangan Diterusin Menurut saya Salah Kamu sudah tahu Kamu tidak mampu Dan kamu berusaha Memaksakan diri Sementara kamu masih Ada peluang Kecuali kamu sudah Masuk situ Dan tidak ada peluang Kamu bisa berpikir Seperti itu Tapi Kembali lagi Sama kamu Tujuanmu apa Kalau misalkan Apabila Besok Saya Saya bilang Sama Agent aku Itu Apa Si nenek Apa akan Selamanya Tinggal disitu Kalau si nenek Selamanya Tinggal disitu Aku Lebih baik Yang selajak Kalau aku bilang Itu Salah Apa Benar Betul 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 Oke Insya Allah Tak Coba Cek Aku tunggu ya Kabarnya terbaik Dari kamu Besok Omar Oke Oke Sukses Makasih 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 Assalamualaikum Ingat loh Suaramu ini kerekam loh Tau sendiri kan Iya Inget Nggak usah Sakawatir ya Aku rutin Lihat Juni itu Walaupun Aku belum Kenal Oh really Rutinnya di mana Di Facebooknya Atau di Youtubenya Di itu Kadang Si Si abang-abang Siapa itu Di Facebook Berarti Sama itu Berarti di Facebooknya Coba kamu di Youtubenya Cari di Youtubenya Soalnya Youtubenya Kan yang selalu terbaru Apa Youtubenya Uni TKW Hongkong Uni Oke Oke Kita tunggu ya Aku aja Di Beranda Sering lewat Masih Uni Oh Kenalnya Dari Beranda gitu Berandanya lewat Kemana-mana gitu Berandanya lewat Kemana-mana Dari situ Oh Yaudah Aku tunggu ya Makasih Mbak Ziti Mbak Ziti Sudah WhatsApp aku Belum tadi Belum ya Belum WhatsApp aku kan Ziti Tadi Ziti Sudah WhatsApp aku kan Sudah Itu linknya Kita kasih Liatan Yowes Makasih ya Sukses Sudah Tunggu besok Bye Sekali lagi Mbaknya ini Kebingungan Ketakutan Sebenernya gak ada Yang perlu dia takutkan Tapi Sekali lagi Kalau kamu belum melangkah Sudah takut Sebaiknya berhenti Karena keputusan Ada di tangan kamu Saat kamu gagal Kamu akan menyalahkan keadaan Jadi Cari Kesempatan lain Cari peluang lain Kalau memang sudah tidak Berani untuk melangkah Berhenti Karena saat jatuh Kamu sendiri yang menanggung Resiponya Terima kasih Bye bye